Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemiyarsa media warta nasional Dimana saja anda berada Pada kesempatan ini Kami dari media warta nasional Ingin membacakan sebuah tulisan Dari seorang wartawan senior sekaligus Pemimpin redaksi tokoh Indonesia Dr. Andes Christian Robin Simanulang Dalam judulnya yang berjudul Al-Zaytun masih akan terus menjadi sumber Polemik di negeri ini Sampai bangsa Indonesia sadar dan melek Tentang sebuah peradaban bangsa yang maju Dalam tulisannya Dr. Andes Christian Robin Simanulang Menyatakan bahwa Al-Zaytun telah maju melesat Serta menjadi yang terdepan Di negeri ini sebagai sebuah institusi Pendidikan yang mampu menampilkan kemandirian Dalam segala aspek kehidupan Oleh karenanya Al-Zaytun Dengan terobosan dan kehebatan Yang melampaui batas Kelaziman itulah Dianggap telah melenceng dan sesat Oleh orang atau lembaga Yang belum mempunyai kemerdekaan pikir Jiwa dan ruhnya Sebagai seorang jurnalis Bagi kami Ini sungguh fenomena Yang sangat ironi Ketika institusi pendidikan yang semua Gerak dan langkahnya Ada di bawah pengawasan dan naungan Kementerian Agama Yang hari-harinya mendidik Generasi bangsa Dengan menanamkan nilai-nilai Pancasila Dan Undang-Undang Dasar 1945 Toleransi dan perdamaian Justru dituduh sebagai Institusi radikal Sarang teroris Sesat Dan Masih banyak lagi Tuduhan-tuduhan yang Tidak mendasar Hmm Adalah Organisasi ulama Yang justru Telah mengeluarkan Fatwa haram Terhadap Institusi Al-Zaitun Bahkan Pimpinan Al-Zaitun Dituduh seorang komunis Oleh lembaga Yang mengatasnamakan Ulama Indonesia Dan lebih aneh Lagi Fatwa dan tuduhan tersebut Dikeluarkan Tanpa adanya Tabayun Terlebih dahulu Ada apa Dengan Organisasi ulama tersebut Revolusi mental Yang selama ini digaungkan oleh Presiden Joko Widodo Sepertinya Hanyalah sebuah slogan tanpa arti Ketika kita menemukan Praktek-praktek Berbangsa dan Bernegara Yang Dengan semaunya Sendiri Memframing Dan menjustifikasi Tanpa adanya Pencermatan Fakta Dan data Lebih Mendalam Lebih miris lagi Institusi yang melakukannya Adalah Lembaga yang selama ini Menjadi Rujukan Dan tempat Bertanya Bagi Umat Islam Tetapi Oknum Di dalamnya Terpapar Terorisme Melihat Fenomena Belakangan ini Sepertinya Perlu Untuk digaungkan Kembali Revolusi Mental Seperti Keinginan Presiden Joko Widodo Terlebih Revolusi Mental Buat Para Ulama Dalam tulisan Berikutnya Dr. Andes Kristian Robin Simanulang Juga Menyampaikan Pokok Pikiran Atau Pandangan Pimpinan Pondok Pesantren Syekh Syekh Abdussalam Rasidi Panji Gumilang Tentang Pancasila Atau Lima Nilai Lima Nilai Nilai Dasar Bernegara Apakah Pemuka Agama Atau Islam Dan Pemangku Pendidikan Ini Patut Digugu Dan Ditiru Atau Diteladani Dalam Hal Bagaimana Hidup Bermasyarakat Berbangsa Dan Bernegara Dalam Tatanan Nilai Nilai Dasar Negara Yang Sudah Disepakati Bersama Itu Artikel Ini Juga Telah Diterbitkan Di Majalah Berita Indonesia Edisi 76 Dalam Rubrik Lentera Dengan Judul Al-Zaitun Dan Lima Nilai Dasar Negara Seh Al-Zaitun Yaitu Profesor Doktor Abdus Salam Rasidi Panji Gumilang Adalah Sosok Pemuka Agama Islam Dan Pemangku Ponduk Pesantren Mahat Al-Zaitun Yang Patut Digugu Dan Ditiru Atau Ditauladani Dalam Hal Bagaimana Hidup Bermasyarakat Berbangsa Dan Bernegara Dalam Tatanan Nilai-nilai Dasar Negara Yang Sudah Disepakati Bersama Dia Tidak Hanya Berbicara Tetapi Dengan Konsisten Mengejawantahkannya Dalam Kehidupan Keseharian Dia Mengilhami Menjadi Inspirasi Banyak Orang Tentang Nilai-nilai Dasar Negara Dalam Konteks Ini Dia Adalah Seorang Negarawan Sejati Bagi Setiap Orang Yang Berpikir Positif Dan Telah Mengenal Dekat Sosok Visi Misi Dan Keseharian Rektor Universitas Al-Zaitun Indonesia Ini Pastilah Mengamini Pernyataan Di atas Namun Tidaklah Mustahil Bagi Sebagian Orang Yang Seringkali Berpandangan Negatif Dan Belum Mengenal Atau Hanya Mengenalnya Dari Gosip Dan Sasus Mungkin Pernyataan Itu Bisa Dipandang Berbeda Bagi Kami Toko Indonesia Berita Indonesia Yang Sudah Sejak Beberapa Tahun Mengenal Sangat Dekat Dengan Sheikh Abdussalam Panjigumila Sosoknya Adalah Sumber Inspirasi Yang Amat Perfect Bagaimana Seharusnya Seorang Warga Negara Penganut Dan Pemuka Agama Dan Para Pemimpin Berfikir Bersikap Dan Bertindak Sesuai Dengan Nilai-nilai Dasar Negaranya Bahkan Dalam Konteks Ini Seringkali Dia Lebih Patut Ditauladani Daripada Para Pemimpin Lembaga-lembaga Tinggi Negara Di Negeri Ini Hahaha Bayangkan Presiden Dan Ketua MPR Saja Pernah Tidak Lagi Konsisten Mendasarkan Platformnya Pada Nilainya Dasar Negara Bahkan Seringkali Tampil Pada Area Abu-Abu Maka Jabatan Tidaklah Otomatis Menjamin Orang Sebagai Berjiwa Negarawan Menurut Hemat Kami Kriteria Pertama Dan Utama Bagi Seorang Yang Pantas Diposisikan Sebagai Negarawan Adalah Sejauh Mana Dia Dalam Konsistensinya Menjiwai Dan Melaksanakan Nilai-nilai Dasar Negara Yang Ditetapkan Dalam Sebuah Konstitusi Jika Ada Pemimpin Atau Presiden Atau Ketua MPR Sekalipun Menerapkan Politik Seolah-olah Tentu Tidak Pantas Digelari Sebagai Negarawan Bagaimana Mungkin Seseorang Yang Dalam Jabatan Dan Kesehariannya Hanya Menerapkan Politik Seolah-olah Pancasilais Serta Seolah-olah Bermoral Dan Beretika Patut Disebut Negarawan Negarawan Sepatutnya Hanya Milik Dari Orang-orang Yang Tulus Dan Tanpa Pamri Serta Konsisten Dalam Menjiwai Nilai-nilai Dasar Negaranya Yang Termaktub Dalam Konstitusi Dalam Konteks Inilah Kami Menampilkan Bagaimana Sheikh Abdussalam Rashidi Panjigumilang Sebagai Personifikasi Al-Zaitun Sebagai Sumber Inspirasi Yang Amat Baik Innova Innova